Halo selamat pagi teman-teman Mari lagi bersama saya Nubroh Hunter Hari ini saya tidak mengajak teman-teman untuk berburu ya Hari ini saya mau coba Modifikasi AngelSide By the way Ini AngelSide versi Dua dari slipper Kacingan ya bro Ini Sellernya Mas Ali Akbar Kalau teman-teman mau nyari itu ada di Facebook Saya coba mau Memodifikasi sendiri Karena kalau buat saya pribadi Pake smartphone itu Sedikit ribet ya Jadi saya mau modifikasi pake Ini Kamera digital Kamera saku biasa ini ya Saya mau coba modifikasi Biar lebih simple Disini ada Saya pake ini teman-teman Pipa PVC ya Ini yang ukuran Berapa inch ya Bentar saya ukur Satu setengah Teman-teman bisa lihat ini satu setengah Satu setengah inch ya Sama ini juga ada Sambungan peralon Ini ukuran Ukuran berapa ya Satu setengah juga Satu setengah ini Oke By the way Ini yang versi 2 ya Teman-teman Jadi ada yang versi 1 Sama versi 2 Saya ambil yang versi 2 Ini saya beli sendiri Tanpa ada promosi ya Saya coba mau Bongkar Mau modifikasi sendiri Sebenarnya yang originalnya Originalnya itu Pake hp Cuman Sekali lagi Buat saya ribet Terlalu ribet Jadi saya mau coba Pake ini Oke Ini ada Potongan pipa PVC yang udah saya potong Ini yang satu Saya belah ya Nanti ini buat Buat apa namanya Ganjel Soalnya Kalau yang orinya itu Dimasukin ke tele itu Masih Longgar Teman-teman Ini masih longgar Buat tele saya Jadi saya Sok pake pipa PVC Seperti ini Nah Tentu bisa lihat Disini jadinya Lebih Press ya Nanti Masuk ke tele juga Lebih Press Teman-teman bisa lihat Tuh Spun jadinya Teman-teman Gak gojok Gojok Terus Ini Yang tadi Yang sambungan Piva PVC yang kepralon Ya seperti ini Teman-teman bisa dapetin Semua ini Di toko bangunan Ya teman-teman Banyak Untuk ukuran pastinya Kayaknya Satu setengah Ini nanti Buat saya Sambungin Mas ini Kameranya Ya Ini bisa lihat Nanti Disini Karena saya Bingung Mau Nempelinnya Gimana Jadi Saya terpaksa Mau Saya lem Harus Pergurban sedikit Ya teman-teman Ini ntar Pinggirannya Sini Di lem Oke Saya halusin ini dulu Karena ini Sudah masih Kasar Ya teman-teman Oke Ukuran yang ini Itu pas banget Sama ukuran Kamera saya Ya teman-teman Bisa improvisasi Kalau mau Modif Seperti ini Ya Sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman Di rumah Ini saya Cuma Pengen Lebih Simple Aja Nah Sebelum bisa lihat Tuh Ini langsung Bisa Masuk Nah Ini nanti Tinggal di lem Aja teman-teman Tinggal di lem Puter Jadi Kelimnya Juga harus Hati-hati Tapi Oke Nanti Kalau udah di lem Ini juga Ditempelin Disini Nah Gitu Di lem Tuh Teman-teman Bisa lihat hasilnya Bentar ya Saya rekam Nah Seperti ini Tempelin Tinggal atur Sesuai kebutuhan Bentar Nah Itu Bisa udah jadi Nah Nah Seperti ini Teman-teman Oke Kita tinggal atur Di Mountingnya Sesuai Sama Kameranya Oke Nah Nah Seperti itu Buat saya Ini lebih simple Ya teman-teman Cuman ya Emang harus Main Lem Ini lem Saya pakai lem Merk lem G Disini kuat Sekali lemnya Oke Terus Saksin aja Sampai Jadi ya teman-teman Jadi sebenarnya Ini yang Dersetnya itu Warnanya merah Teman-teman Cuman Saya gak suka Warna merah Jadi saya Cat Jadi warna hitam Teman-teman Teman-teman Pokoknya Asal teman-teman Bisa Improvisasi Atau Berkreasi Itu Sebenarnya Sangat mudah Disini yang Teman-teman Perlu hati-hati Yaitu Saat Menglelim Ini ya Saat Menglelim Kameranya Dan sampai Lensanya itu Ikut kelem Kalau lensanya Ikut kelem Nanti gak bisa Zoom in Zoom out Oke Kita Langsung Bentar Ini permukanya Masih ada yang Kurang Rata Jadi Emang Rata Apa Oke Hati-hati Ya Saat Proses Menglelim Ini Itu Harus Extra Hati-hati Saat Teman-teman Ngelem Gitu Kalau Mau Seperti Ini Sambil Dicek Zoom in Zoom out Masih Berukerasi Atau Enggak Jangan Sampai Sampai Kelem Teman-teman Oke Jadi Disini Sudah Lumayan Ini Ya Lumayan Kuat Teman-teman Teman-teman Tinggal Lim lagi Di bagian Ini Nah Disini Ini Lumayan Bagian Yang Lumayan Sulit Teman-teman Soalnya Kita Harus Lepaskin Kamera Kita Ke Mont Cam Nya Sudah Pas Saya Lim Dulu Disini Kita Lepaskin Asal Memplek Dulu Asal Memplek Dulu Enggak Perlu Banyak Yang Mungkin Kita Sudah Ambil Posisi Yang Pas Teman-teman Sambil Nunggu Lemnya Kering Jadi Saya Ubah Sekali lagi Saya Ubah Seperti Ini Bukan Saya Gak Suka Dari Produk Nya Cuman Produk Nya Udah Bagus Buat Produknya Mas Ali Akbar Saya Udah Coba Sendiri Dan Pemasangannya Juga Cukup Simple Ya Teman-teman Karena Aku gak suka Itu Kalau pakai HP itu Ribet Teman-teman Ribetnya Ya HP saya Cuma satu Kalau HP teman-teman ada dua Itu gak pas Salah Saya cuma satu Dan Pas Berburu itu Saya perlu HP buat Mainan Kalau HP-nya Terpasang Terus Atau Terpasang Coko Terpasang Kocok Ini Udah Lumayan Kuat Ya Lemnya Udah Nempel Sekarang Kita Tinggal Lem Gimana Ini Mungkin Bagian ini Nanti Saya mau Potong Biar Simpel Lagi Ini Bagian ini Saya mau Potong Biar Lebih Simpel Lagi Ya Cuma Sepertinya Teman-teman Dan Ini Sudah Sudah Simpel Sekali Sudah Saya Sok Tadi Bagian Dalam Dan Ini Tinggal Kita Pasang Ya Tinggal Nyalakan Nah Mesti Itu Teman-teman Tendal Atur Dah Sudah Sudah Jadi Kita Coba Tendal Tendal 0 Tendal � oke ini nanti tinggal saya kencengin sama baut-bautnya biar gak copot ya teman-teman ada 3 baut dari dari produknya oke cuma seperti itu aja teman-teman jadi cukup mudah kan ini kamera murah teman-teman bisa cari aja bekas-bekasan di toko online itu murah-murah kamera digital seperti ini teman-teman dan buat saya kalau buat saya pribadi ini lebih simple aja gitu ya oke cukup sekian aja video dari saya hari ini mungkin kalau teman-teman yang terinspirasi bisa buat seperti ini tapi kalau buat teman-teman yang suka pakai HP yang gak apa-apa udah pakai HP aja saya lebih suka pakai kamera digital oke nah ini udah gak diperluin teman-teman kita bisa simpen oke cukup sekian terima kasih telah menonton dan buat teman-teman yang suka video-video saya silahkan like share dan subscribe buat kalian yang gak suka abaikan aja dislike kalau gak suka terima kasih baik jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton.